Al-Fatihah Salam dan salawat kepada Dunjungan Besar R.A.W. Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Izinkan saya Dr. Radu Yendrang SSIMST dari Radu Institut tentunya untuk pada kesempatan yang berbahagia ini melaksanakan perbincangan khusus, perbincangan ringan. Kali ini kita akan mendiskusikan suatu topik yang menarik yaitu bagaimana memaksimalkan jurnal-jurnal yang dikatakan tidak baik untuk memantapkan matematika mahasiswa Indonesia. Jadi guys, kita tahu bahwa ada beberapa kelompok orang yang mengklasifikasi suatu jurnal itu dengan baik dan tidak baik. Ada jurnal yang baik, ada jurnal yang tidak baik. Mereka sering menggunakan yang dikatakan jurnal yang tidak baik itu adalah prosesnya cepat, terbitnya cepat, dan berbayar. Tanpa ada upaya untuk melihat secara mendalam, secara mendalam seperti apa jurnal tersebut. Kadang-kadang saya sering membuktikan bahwa jurnal yang dikatakan tidak baik itu ternyata dipercaya oleh para peneliti di berbagai negara untuk menempatkan hasil penyelitian mereka dalam jurnal tersebut dengan mempercayakan jurnal tersebut untuk membagikan, menerbitkan hasil penyelitian berbeka. Jadi saya sangat sedih tentunya. Siapa kali anda, sehebat apa kali anda menyatakan jurnal itu tidak baik. Sedangkan banyak peneliti dari negara lain mempercayakannya. Jadi oleh sebab itu, saya adalah termasuk kelompok orang yang tidak setuju adanya klasifikasi terhadap jurnal ini baik dan tidak baik. Kalau nanti saya bahas perbincangan ini, anda yang mengatakan tidak baik tadi akan gigit jari loh. Oke, kita bahas. Dalam teori, dalam perbincangan ini, saya berikan topik yang telah saya sebutkan tadi bagaimana memaksimalkan jurnal yang anda katakan tidak baik ini untuk mempertangguh mahasiswa kita dalam bermatematika. Dalam dua tahun belakangan ini, saya sebagai pengajar matematika di program Pasca Serjana Matematika Universitas Riau di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan saya pengajar matematika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Teknologi, telah melakukan suatu terobosan, inovasi. Dimana saya tidak lagi menggunakan ujian akhir semester maupun ujian tengah semester dengan memberikan lima soal, jawab, periksa, betul, kasih nilai A lalu campakkan bakar soal-soal tadi karena sudah lama. Itu sudah basi bro, sudah ketinggalan. Apa yang saya lakukan di program Pasca Serjana Universitas Riau sekarang adalah saya mencoba memberikan paket-paket kuliah kepada mahasiswa saya yang mana paket-paket kuliah ini tadi dapat mereka hasilkan suatu riset artikel yang baik yang dapat diterbitkan di jurnal internasional. Nah itu baru keren bro. Saya rasa ini suatu inovasi yang sangat baik dalam pengajaran. Saya telah memulai. Tidak ada lagi uas UTS yang hanya mengandalkan lima soal untuk melihat, mengintip isi kepala mereka. Saya tidak percaya hal yang seperti itu sekarang. Saya lebih yakin dengan kemampuan kerja kelompok mereka karena saya bentuk satu grup terdiri dari lima, enam orang untuk memperhatikan paket kuliah yang saya ajarkan lalu terapkan dalam menghasilkan suatu riset artikel. Enam orang ini bertugas ada yang mencari data, ada yang menginggriskan, ada yang mencari proofreading, ada yang bagaimana cara merangkai kalimat dan terus-terusnya sehingga hasil tim ini menjadi suatu riset artikel yang baik. Alhamdulillah selama dua tahun berakangan ini saya telah menghasilkan tiga riset artikel untuk tugas-tugas UTS maupun kuas ini. lebih bermanfaat, baik untuk mereka mahasiswa maupun bagi institusi. Menambah lagi hasil publikasi. Tapi dengan catatan, abaikan dulu masalah klasifikasi jurnal menjadi baik dan tidak baik. Karena saya menganggap terlalu sombong rasanya mengatakan suatu jurnal itu tidak baik. Pertanyaannya adalah sanggup tak dosen memberi mata kuliah sehingga sanggup menghasilkan suatu riset artikel yang siap dipublikasikan. Oke guys, untuk sebagai bahan yang anda lihat-lihat di rumah, saya coba berikan contoh. Silakan masuk nanti ke www.raduinstitute.com cari menu pengabdian masyarakat, cari video yang berjudul pengabdian masyarakat, mendesain paket teori kuliah untuk kemandirian mahasiswa dalam membuat riset artikel dan terbit di jurnal internasional. Dalam video ini saya memaparkan bagaimana paket-paket teori kuliah yang saya ajarkan, di dalamnya ada membahas program-program komputer yang digunakan untuk menghasilkan riset artikel tersebut, juga di dalamnya ada video bagaimana membedah riset-riset artikel tersebut, dan tentunya ada paket-paket kuliah yang diajarkan sehingga dapat menghasilkan suatu riset artikel. Nah disinilah diperlukan kemampuan seorang dosen untuk berinovasi. Saya rasa lebih baik kita sekarang meninggalkan cara-cara lama, kita tinggalkan cara-cara kuno dalam mengajar, catat buku sampai habis, atau terlalu fokus, terlalu mendalam dengan pembuktian rumus, pembuktian teorema, kapan selesainya kalau ini terus kita pertahankan. Lebih baik kita coba mengkombinasi bagaimana teori-teori tadi, kita lengkapkan urayannya dengan aplikasi-aplikasi berdasarkan bersumberkan dari riset-riset artikel yang lain, kita lakukan modifikasi, kita lakukan pembahasan, lalu kita coba menghasilkan yang baru, dan kita coba pula menghasilkan suatu riset artikel yang terpublikasikan. Di sinilah perlunya kemampuan dosen tadi untuk menghadirkan suatu paket-paket kuliah yang dapat digunakan oleh siswa Indonesia tadi dalam menghasilkan suatu riset artikel. Di sini harus kita mulai, kita harus mulai. Tinggalkan cara-cara lama, cara-cara yang membosankan tersebut. Saya rasa dosen-dosen yang muda, dosen-dosen yang masih berjiwa muda, sepakat sama saya bahwa kita harus mulai mendobrak tradisi-tradisi kuno yang harus selalu fokus kepada teori-teori yang lapuk. Ini hanya untuk kemajuan, kemajuan mahasiswa kita. Jadi mari kita bersama mencoba mendesain mata kuliah. Coba perhatikan lagi bab-bab kuliah yang Anda akan ajarkan tadi, mana yang tidak penting buang, cancel. Sisipkan beberapa bahan ajar, riset-riset artikel yang telah terbit, lalu modifikasi, lalu cobakan. Kita hasilkan. Di sinilah peluang dari jurnal yang dikatakan tidak baik tadi, dapat dijadikan sebagai ajang mahasiswa kita untuk mempertajam kemampuan mereka dalam melakukan publikasi. Kita gunakan. Kita gunakan kesempatan ini. Kita gunakan peluang ini. Untuk mendidik mahasiswa kita. Bagaimana cara melakukan publikasi? Tentu saja kita berharap ke depan, ke depan, ke depan, ke depan seterusnya mereka semakin ahli, semakin ahli, semakin pandai. Lalu bisa untuk melakukan hal yang lebih baik lagi tentunya. Kita harapkan seperti itu. Oke guys. Dari perbincangan kita yang singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ada sisi positif yang dapat kita manfaatkan dari jurnal-jurnal yang selama ini dikategorikan tidak baik oleh orang-orang kelompok-kelompok tertentu. Silakan. Kita mulai. Kita coba. Untuk mahasiswa Indonesia. Saya rasa perbincangan kali ini cukup menarik sekali yang semoga dapat Anda aplikasikan di universitas masing-masing, di institusi masing-masing dimanapun Anda mengajar. Mari kita dorong mahasiswa kita untuk menjadi lebih produktif dibanding dengan hanya berkutat-berkutat melihat rumus, memperhatikan rumus. Aplikasikan. Terbitkan. Akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa pemula yang baru-baru memulai untuk melakukan publikasi. Sekian dari saya, Dr. Raduyendra. SSIMSC. Tentunya bersama Radu Institut. Jumpa lagi pada perbincangan berikutnya. Wabila kafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.